Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ini selamat datang Gus Ulil dan Mbak Inas Yang biasanya saya nonton di Youtube Sekarang ketemu langsung Dan beberapa teman-teman Yang tadi malam juga hanya sempat Lihat dari jauh seperti itu Ini mungkin lebih dekat Dan acara ini Saya kemarin sempat memaksa Mas Rofi sama Mas Atik Ini mampir dong Di pinggir kali Seperti itu Kebetulan saya juga punya teman Kalau tahu tempatnya begini Saya langsung iya aja Kapan-kapan ngaji iya di sini Mas Boleh ya Keto Hari ya Boleh Kalau jeningan iya Boleh, boleh Berarti kalau dari sini Terus langsung ke rumah inklusif bisa juga Pak Joko Saya ngaji iya di tempat ini Sama Keto Hari Terus jeningan lukis sekaligus Oh iya Di tempat Alhamdulillah Terus nanti kita yang mematikan Ya Wah Wah itu bagus itu Boleh Ketika itu bagus Kapan gitu lah Diatur Kirofik lah Gusatik lah Ya ayo sekarang mulai Mulai ini Tau sia Oh mulai Tau sia Silahkan Ini ada teman tamu dari Kebumen Dari rumah inklusif Mas mau bawa menutup Tas Oh tas Tas sayang Mbak 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 Teruang tas saya boleh gak Ini orang tuanya Kalau keluarga yang Terus keluarga di rumah inklusif mungkin Terus keluarga Karena yang namanya sebuah komunitas keluarga Ibarat kalau kita bilang itu keluarga yang repot sebenarnya Karena anak-anak yang ada disitu Anak-anak juga punya sangat banyak Jadi muncul itu Yang anak serebel palsi Kelumpuhan otak itu Itu lebih banyak Ada sekitar 50 lebih ke sebulan itu Itu yang serebel palsi Jadi kalau sudah usia 13 Itu lah 12 Sama Ya menurut saya Waktunya udah Berubah semua Tulang-tulang itu udah berubah Mereka ini Bukan mereka yang datang Akhirnya Kita yang datang ke rumah Sehingga Akhirnya kita Apa ya Keluarga ini Akan menjadi semangat Terus sosial juga Oh ternyata Kamu punya banyak teman ya Itu tetangganya Begitu Nah Dari teman itu Akhirnya ya Kamilah yang harus Sering mengunjungi Keluarga-keluarga Yang sudah Tidak mampu Atau Tidak usah Untuk Bersosialisasi Memangat ini Ada seratus mungkin Jadi Saya mohon nanti Untuk Memangat Menyemangat Di kami Bersudah Bersudah Sekarang Bersudah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama Saya mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Dan Bangga sekali Diampirkan Diminta hadir Di sini Di rumah Ibu Ibu Lela Ibu Lela Ini adalah Adik kandung Dari Sastrawan besar Kita Mas Ahmad Ibu Lela Ibu Lela Ibu Lela Ini mengelola Satu komunitas Di pinggir Kali Ini Kayak Kali Jogo Sungai Kalilogawa Dan ini Ada satu komunitas Ada Kelihatan literasi Bagi anak-anak sekolah Ada Membatik Di sini ya Membatik Dan Di sini juga disediakan Tempat untuk berkumpulnya Anak-anak muda NU ya Saya Senang sekali Kalau ada inisiatif Seperti ini Ini namanya Apa ya Ruang sosial Yang menyehatkan Masyarakat Itu Harus kita Perbanyak Dan kita Rawat Karena Ruang Ruang publik kita Atau ruang masyarakat kita Itu kan selama ini Terlalu banyak Di Diduduki Atau Di Apa Dipakai Untuk Kegiatan Yang lebih komersial Sifatnya Tapi ruang sosial Yang Tanpa Ada beban Komersial Yang Merawat Apa Solidaritas Sosial Perkumpulan Anak-anak NU Seperti ini Itu jarang Dan Yang saya Heran itu adalah Anak-anak muda NU Yang terpapar Tanda kutip ya Oleh gagasannya Gustur Itu yang kebanyakan Merintis ruang-ruang Seperti ini Jadi Kepala bagi saya Warisan Gustur Terbesar Sepeninggal Beliau Itu adalah Adanya Anak-anak muda Yang Berpikir Merdeka Dan ingin Menciptakan Ruang-ruang Kemerdekaan Seperti ini Dan 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 Biasanya Ruang-ruang Seperti ini Itu Saya kan Banyak Keliling ke berbagai Dela dan Bertemu dengan Seperti ini Banyak Mbak Dela ya Di banyak tempat Ada seperti ini Komunitas Gusturian Juga Menciptakan Ruang-ruang Seperti ini Sebetulnya Ruang Seperti ini Kalau Di dalam Sejarah Politik Jawa Itu mungkin Semacam Kayak Tanah Perdikan Tanah Yang Tidak Taklu Atau Tidak Sepenuhnya Di bawah Penguasaan Atau Di bawah Kekuasaan Kerajaan Bahkan Kalau Konsep Tanah Perdikan Dalam Sejarah Politik Kita Itu kan Tanah Disitu Orang Bebas Bayar Pajak Tidak Bayar Pajak Itu Tanah Perdikan Dan Biasanya Yang Duduk Disitu Sebagai Pemangku Tanah Perdikan Itu ya Kiai-kiai Yang Fungsinya Bukan Sekedar Kiai Agama Tapi Kiai Kultural Yang Menjaga Apa Ya Menjaga Kebudayaan Setempat Nah Saya Menganggap Ruang Seperti Ini Itu Mirip Dengan Seperti Itu Sebetulnya Kan Kiai Itu Fungsinya Lebih Banyak Kearah Budayawan Sebetulnya Selain Transmitter Of Knowledge Penyambung Ilmu Pengetahuan Tapi Sebetulnya Kiai-kiai Itu Fungsinya Lebih Kebudayawan Makanya Saya Sukanya Dengan Inisiatif Seperti ini Adalah Ini ruang Yang Menyediakan Tempat Buat Anak-anak Muda Untuk Berinteraksi Lintas Golongan Sering Seringkali Yang Saya Lihat Teman-teman NO Ketika Menciptakan Seperti Ini Lintas Agama Lintas Kelas Sosial Dan Lintas Etnik Itu Yang Bagi Saya Sangat Berharga Sekali Saya Menganggap Bahwa Masyarakat Yang Sehat Masyarakat Yang Di Dalamnya Ada Ruang-ruang Kemerdekaan Seperti Ini Yang Tidak Dibebani Oleh Beban Komersial Mencari Untung Atau Beban Keagamaan Juga Karena Beban Keagamaan Itu Juga Kadang-kadang Terlalu Membebani Juga Repot Kalau Beban Keagamaan Terlalu Tinggi Itu Kita Bicaranya Halal Haram Yaitu Biarlah Itu Dipesantren Tapi Harus Ada Ruang Di Masyarakat Yang Tidak Dibebani Oleh Urusan Profit Untung Juga Tidak Dibebani Oleh Masalah Halal Haram Karena Cara kerja Kebudayaan Dalam Masyarakat Tidak Bisa Direduksi Hanya Halal Haram Dan Karena Itu Para Wali-wali Pendekatannya Bukan Itu Pendekatannya Adalah Kebudayaan Yang Lebih Dari Sekedar Urusan Halal Atau Haram Mereka Menciptakan Ruang Yang Melewati Itu Semua Juga Ruang-ruang Yang Tidak Dibebani Juga Oleh Politik Jadi Beban Komersial Beban Politik Beban Keagamaan Nah Itu Harus Ada ruang Seperti itu Di dalam Masyarakat Saya Kira Warung Atau Komunitas Logawa Literary Literatic Culture Studies Tadi Itu Namanya Agak Susah Untuk Lidah Purwokerto Menyumas Tapi Teman-teman Kurang Kekinian Duk Ya Sudahlah Riverside Enggak Apa Riverside Pinggir Kali Ya Saya Suka Sekaligih Saya Suka Dengan Dengan Apa Itu Ini Seperti Ini Saya Saya Ingin Mengulang Sedikit Isi kuliah Saya Tadi Di Unsud Kang Tohari Menurut saya Perlu Saya Bagi Di Sini Tadi Saya Di Unsud Itu Bicara Soal Etika Politik Menurut Imam Ghazali Terutama Dalam Kitab Ikhya Dan Kitab Nasihat Muluk Secara Garis Besar Kira-kira Begini Imam Ghazali Itu Hidup Pada Saat Kekuasaan Di Dalam Dunia Islam Itu Sudah Terbelah Antara Kekuasaan Agama Dengan Kekuasaan Dunia Antara Otoritas Duniawi Dengan Otoritas Uhrawi Antara Kiai Dengan Sultan Itu Sudah Sudah Terpisah Karena Pada Zaman Kanjing Nabi Kanjing Nabi Itu Yang Fungsinya Kiai Raja Khulafa Ur-Rashidin Itu Kiai Raja Nah Begitu Masuk Ke Dinasti Umayyah Itu Sudah Terpecah Fungsi Kiai Sendiri Fungsi Raja Sendiri Pada Era Dinasti Abasyah Itu Mau Disatukan Kembali Karena Mereka Ingin Mengulang Kembali Pengalaman Pada Zaman Nabi Dan Sahabat Khulafa Ur-Rashidin Karena Itu Yang Dianggap Ideal Kalau Istilah HTI Khilafa Alamin Hajun Nubwah Kira-kira Gitu Tetapi Gagal Pada Pada Era Al-Ghazali Hidup Eksperimen Ini Gagal Total Dan Akhirnya Kekuasaan Terbelah Lagi Ulama Sendiri Raja Sendiri Masing-masing Punya Wilayah Kekuasaan Yang Berbeda Nah Akhirnya Munggu Zali Menerima Kenyataan Itu Dengan Legowo Realistis Ya Memang Gak Bisa Ditolak Faktanya Memang Raja Sendiri Ulama Sendiri Akhirnya Al-Ghazali Menerima Itu Secara Terpaksa Mungkin Dan Diberikan Legitimasi Keagamaan Cuma Beliau Membuat Teori Politik Begini Politik Itu Spektrumnya Antara Dua Bandul Yang Kata Al-Ghazali Ada Bandul Di Sebelah Kiri Ya Saya Sengaja Pakai Kiri Ini Bandul Sebelah Kiri Itu Yang Disebut Oleh Al-Ghazali Sebagai Siasatul Ambiya Wal Ulama Yaitu Politik Nabi-Nabi Dan Para Ulama Ini Politik Yang Basisnya Nilai-nilai Inklusifisme Mbak Siapa Namanya Mbak Iin Inklusifisme Keadilan Kedamaian Toleransi Rahmatin Alamin Pembelaan Minoritas Kebudayaan Ini Siasatul Ambiya Wal Ulama Di Spektrum Kanan Itu Siasatul Muluk Wassalatin Yaitu Politik Raja Raja Dan Sultan Sultan Politik Raja Dan Sultan Yang Dikendalikan Oleh Politik Ulama Itu Dia Basisnya Nilai Yaitu Tasoruful Imam Al-Rawiyah Manutun Bilmas Lahah Itu Kalau Politik Sultan Dan Kerajaan Yang Dikontrol Oleh Nilai Tapi Kalau Politik Sultan Yang Sudah Kebablasan Itu Bentuknya Adalah Manipolitik Adalah Penyalahgunaan Kekuasaan Yang Tidak Dikontrol Lagi Oleh Nilai Nah Kata Al-Ghazali Politik Itu Ya Ini Spektrumnya Kiri Atau Kanan Kalau Politik Terlalu Kanan Terlalu Kearah Siasatul Muluk Wassalatin Dia Harus Dikembalikan Kepada Siasatul Ambiya Walulama Kepada Politik Nilai Kalau Bahasa Gustur Itu Politik Kebangsaan Tapi Politik Yang Terlalu Politik Nilai Itu Kalau Situasinya Tidak Tepat Bisa Gagal Saya Dulu Memandang Kenapa Gustur Dulu Tidak Apa ya Kurang Berhasil Sebagai Presiden Dan Dilengsarkan Saya Memandang Menafsirkan Gustur Dulu Itu Politiknya Mungkin Terlalu Cepat Memaksa Politik Yang Masih Kotor Ketika Itu Yang Masih Siasatul Muluk Wassayatin Eh Wassayatin Wassalatin Ya Siasatul Muluk Wassalatin Dipaksa Dipaksa Untuk Terlalu Cepat Masuk Ke Siasatul Al-Ambiyak Wal-Ulama Masyarakat Masyarakat Belum Siap Akhirnya Gustur Dilengsarkan Tapi Kalau Politik itu Terlalu Bandulnya Kesiasatul Muluk Wassalatin Itu Berbahaya Harus Dibawa Kesiasatul Ambiya Wal-Ulama Itu Skema Al-Ghazali Jadi Politik itu Pendulumnya Dua ini Politik Raja Atau Politik Nabi Kalau Politik Terlalu Raja Dan Terlalu Duniawi Tidak ada Nilai-nilainya Itu pasti Mengalami Korupsi Tugas Para ulama Adalah Ada di Sektor Kiri Yaitu Politik Kenabian Politik Keulamaan Nah Saya Menganggap Teman-teman Di sini Ini adalah Orang-orang Yang lebih Dekat Ke Bagian Kiri Yaitu Siasatul Ambiya Wal-Ulama Nah Yang Siasatul Muluk Wasalatin Ini Teman-teman PKP PKP Partai-partai Itu di sini Nah Politik Ini Tidak terhindarkan Kata Al-Ghazali Tidak bisa Kata Al-Ghazali Politik Raja Dan Politik Nabi Itu Seperti Dua Saudara Kembar Tau Aman Twin Brothers And Sisters Tidak Bisa Dipisahkan Begitu Mau Pisahkan Rusak Dunia Nah Tapi Kalau Tapi Kata Al-Ghazali Tetap Intinya Itu Politik Politik Keraja Politik Al-Siasatul Muluk Wasalatin Itu Hanya Wasilah Saja Nah Intinya Berpolitik Itu Sebenarnya Politik Kerajaan Politik Kerajaan Itu Apa Intinya Politik Nilai Itu Value Based Politik Politik Yang Intinya Adalah Nilai Intinya Adalah Ajaran Kebaikan Dan Ajaran Kur'an Ajaran Kur'an Yang Universal Bukan Ajaran Yang Sifatnya Ia Tapi Yang Guliyah Jadi Itu Tadi Isi cerama Saya Di Ulsud Gitu Mas Tuhari Jadi Al-Ghazali Itu Memandang Politik Itu Dua Teman Teman Ini Ada Sebelah Kiri Gus Durian PMI Budayawan Seperti Kang Tohari Kiai Kiai Nah Kalau ada Kiai Turun gunung Dari Siasatul Ambiya Walulama Ke Siasatul Muluk Wasalatin Seperti Sekarang Diwakili oleh Kiai Wahruf Amin Nah Itu Kiai Nabi Yang jadi Raja Atau Wakil Raja Kalau ini Wakil Raja Nah Itu Bisa Ada Dua Kemungkinan Dia Bisa Berhasil Membawa Nilai-nilai Kenabian Di dalam Politik Kerajaan Atau Dia Justru Lebur Atau Apa Malah Justru Menjadi Bagian Dari Politik Kerajaan Ini Dan Itu Dua Sebetulnya Terjadi Nah Dalam Sejarah Islam Sebetulnya Jarang Yang Berhasil Menggabungkan Dua Fungsi Ini Makanya Maghuzalita Akhirnya Realistis Sudahlah Kiai-Kiai Raja-Raja Ulama-Ulama Raja-Raja Karena Kalau digabungkan Itu Yang Nah Yang menarik Dalam Sejarah Islam Orang-orang Para Khalifah Yang Menggabungkan Dua Fungsi Ini Kiai Dan Raja Itu Umurnya Pendek-pendek Kekuasaan Orang Yang Orang Baik Yang Ingin Jadi Penguasa Contohnya Umar Bendaftul Aziz Itu Contoh Siasatul Ambiya Walulama Mau Digabungkan Dengan Siasatul Muluk Wasalatin Berhasil Tapi Tidak lama Khulafa Khulafa Ur-Rashidin Di total Itu Cuma 32 Tahun Bani Negara Umayya Itu Sekitar 150 Tahun Abasyah Itu Sekitar Hampir 4 Abad Jadi Masa Khulafa Ur-Rashidin Cuma 32 Tahun Itu Itu Dibanding Sejarah Islam Yang Panjang Itu Cuma Kecil Sekali Nah Khulafa Ur-Rashidin Itu Contoh Politik Yang Berhasil Disitu Antara Kekiaian Dan Kekerajaan Itu Jadi Satu Tapi Yang Gak Panjang Ngomurnya Nah Disitulah Kemudian Membozali Kemudian Memang Kesimpulan Memang Susah Karena Setelah Nabi Kalau Nabi Bisa Menggabungkan Dua Fungsi Tapi Setelah Nabi Wafat Itu Gak Ada Nabi Lagi Jadi Sebetulnya Ajaran Dalam Akidah Sunni Bahwa Nabi Muhammad Nabi Terakhir Itu Maknanya Adalah Setelah Nabi Muhammad Gak Ada Orang Yang Bisa Menjalankan Fungsi Kekiaian Dan Kekerajaan Secara Bersama-sama Karena Sudah Berakhir Jadi Kalau Mau Ya Fungsi Dua Dipisah Yang Satu Ulama Ngingetin Raja Raja Harus Mendengarkan Apa Itu Nasehat Dari Para Ulama Ini Karena Itu Wang Guzali Nulis Buku Judulnya Atib Rul Masbuk Fi Nasi Hatil Muluk Buku Bukan Hulafa Judulnya Bukunya Mangguzali Itu Menarik Bukan Nasihat Nasihatul Hulafa Tapi Nasihatul Muluk Karena Pada Zaman Mangguzali Khalifah Itu Sudah Jadi Hanya Simbol Saja Dia Tidak Punya Kekuasaan Real Dalam Masyarakat Dia Seperti Ratu Elizabeth Di Inggris Tapi Perdana Menterinya Itu Bukan Khalifah Perdana Menterinya Adalah Seorang Muluk Muluk Artinya Seorang Raja Yang Secara Aktual Dia Menguasai Politik Negara Itu Di bawah Muluk Karena Itu Nasihat Beliau Diarahkan Kepada Muluk Bukan Kepada Hulafa Karena Hulafa Tidak Punya Kekuasaan Karena Hulafa Itu Hanya Simbol Saja Jadi Itu Ya Mengkatan Sebagai Sekedar Apa Bagi Bagi Informasi Dan Ilmu Bukan Teman Teman Terima Kasih Dan Mbak Mbak Iin Ini Mbak Iin Ini Saya Salut Sekali Karena Merintis Satu Rumah Inklusif Di Kebumen Kebumen Yang Bekerja Untuk Orang Dengan Disabilitas Dengan Difable Difable People With Different Ability Itu Menarik Sekali Sekarang Itu Dulu Kan Anak Cacat Terus Anak Kebutuhan Khusus Anak Berkebutuhan Khusus Jadi Sekarang People With Different Abilities Itu Kalau Saya Pernah Nulis Itu Manusia Itu Secara Kebahasaan Itu Kan Berkembang Dulu Mengucapkan Anak Cacat Itu Biasa Tapi Lama Lama Itu Di Dalam Sense Atau Rasa Kebahasaan Manusia Yang Makin Beradab Itu Istilah Ini Sudah Enggak Seperti Tidak Memanusiakan Maka Diganti Dengan Istilah Yang Lebih Humanis Yaitu Orang Orang Dengan Kemampuan Yang Berbeda Jadi People With Different Abilities Lebih Memanusiakan Nah Sekarang Istilah Ini Saya Menarik Istilah Istilah Kafir Itu Kan Istilah Kafir Mungkin Pada Suatu Zaman Itu Biasa Dipakai Tapi Kan Karena Bahasa Itu Berevolusi Kesadaran Manusia Itu Berkembang Pada Suatu Zaman Ada Istilah Istilah Yang Pada Zaman Nabi Biasa Tapi Zaman Sekarang Mungkin Gak Bisa Lagi Dipakai Karena Itu Mungkin Menyakiti Orang Lain Sama Dengan Ada Istilah Di Kristen Yang Dipakai Pada Zaman Dulu Gak Bisa Dipakai Nah Saya Senang Sekali Karena NU Yang Pertama Kali Mempelopori Bahwa Kita Secara Kebang Secara Kehidupan Bernegara Itu Sudah Tidak Boleh Lagi Menggunakan Istilah Ini Istilah Yang Dipakai Warga Negara Itu Sama Dengan Menggunakan Istilah Anak Cacat Ke Difable Itu Menunjukkan Bahwa Manusia Itu Secara Bahasa Itu Berevolusi Berkembang Dan Lebih Memperhatikan Perasaan Orang Yang Jadi Korban Ya Kan Sekarang Yang Jadi Perhatian Kan Korban Bukan Orang Yang Berkuasa Cukuplah Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Saya Tak mengulas Bikin Intinya Gini Bikin Ini Dari Orang Orang NU Ini Memang Menurut Saya Keislamanya Lebih Ditampilkan Sebagai Kerja Budaya Kerja 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 Seperti Ini Sangat Menghargai Lokalitas Dan Sangat Menghargai Pertemanan Dengan Lintas Agama Lintas Suku Dan Sebagainya Ini Hendangnya Dihayati oleh Kalian-kalian Yang masih Lebih muda Dari Saya Dihidupkan Terus Supaya NU Tidak Kehilangan Ruhnya Yang Sejati Saya Agak Curiga Tadi Ketika Menyebut PKB Memang PKB Itu Berbasis NU Tapi Untuk Kepentingan Politik Ini Sebetulnya Agak 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 Berbahaya Menurut Saya Nanti Membuat Nilai NU Bisa Menjadi Kabur Seperti itu Apalagi Ketika Kehidupan Politik Sekarang Ini Kurang Kurang Negarawan Kurang Siasat Tulami Seperti itu Seperti itu Jadi Kita Bersyukur Menjadi Warga Orang NU Yang bisa Memberikan Manfaat Berupa Nilai Nilai Langsung Bukan Cerama Cerama Agama Begini Agama Dalil Dalil Agama Sudahlah Kita Kunyah Kita Telan Sudah Tidak Lagi Terucap Dari Mulut Mulut Kita Tapi Muncul Sebagai Berilaku Berilaku Penyata Kita Nilai Nilai Kita Yang Positif Sehingga Agama Kita Lebih Bermakna Daripada Cuman Dalil Dalil Yang Tidak Terlaksana Kita Terima kasih Pada Mas Sulil Ini Mau Menambah Capeknya Setelah Tadi Cerama Di Unsud Sekarang Nambah Capek Di Sini Ada Makanan Enak Dan Bertemu Teman Teman Saya Kira Saya Seperti Ini Saya Juga Datang Kesini Sebab Tahu Mas Sulil Mau Makan Siang Disini Saya Buru Buru Kesini Kalau Tidak Ada Acara Gitu Saya Tidak Kesini Ini Mas Sulil Ini Ketika Memblow Up Isu Jill Itu Saya Repot Saya Repot Saya Setuju Setuju Betul Menjelaskan Jadi Juru Bicara Gitu Agak Dikurang Kurangi Yang Agak Sedikit Kontroversial Gitu Gini Kayak Gini Saya Menjelaskannya Bagaimana Tuhan Sendiri Menawarkan Islam Dalam Suasana Liberal Sangat Liberal Ambillah Islam Kalau Kamu Suka Kalau Kamu Tidak Suka Jangan Diambil Itu Sangat Liberal Itu Jadi Ilmunya Sangat Sufi Jadi Begini Kalau Kita Sholat Karena Kita Beragama Islam Tidak Kepakai Sholat Itu Tidak Kepakai Kalau Saya Sholat Karena Hukumnya Wajib Itu Juga Kepakai Sholat Yang Kepakai Bagaimana Saya Sholat Karena Saya Sendiri Yakin Itu Baik Buat Saya Nah Itu Yang Bukan Jil Jadi Betul Pilihan Sadar Jil Itu Pilihan Sadar Jaringan Islam Islam Kita Terima Sebagai Pilihan Bebas Dan Kita Pilih Secara Sadar Tidak Milih Islam Silahkan Tuhan Nangis Nah Saya Bicara Seperti Jadi Islam Disampaikan Kepada Kita Dengan Siwasana Boleh Ambil Kalau Kamu Suka Boleh Kamu Buang Kalau Kamu Tidak Suka Memang Ngeri Diterika Guru-guru Ngaji Kita Mesti Ngeri Kalau Kita Ngomong Begitu Tapi Memang Nyatanya Begitu Sehingga Saya Terdap Yakin Kalau Orang Sholat Karena Disuruh Saya Pernah Ketemu Teman Yang Sufisme Ainu Najib Datang Ke Kantor Di Majalah Mana Setelah Makan Sambil Berjalan Cak Nun Itu Musholat Disana Oh Malah Ditunjukkan Musholat Saya Malah Tidak Sholat Jadinya Saya Nggak Sholat Malah Itu Sufisme Yang Sangat Mendalam Iya Betul Kalau Kita Nggak Sholat Kalau Tidak Sholat Merasa Sangat Berdosa Tapi Tidak Mencegah Yang Keci Dan Mungkar Tidak Merasa Salah Ya Betul Kan Seperti Itu Kan Aneh Ong Sholat Tujuannya Untuk Itu Ketika Tujuannya Tidak Tersapai Kita Tidak Merasa Bersalah Apa Terima Kasih Terima Terimu Mas Dari Ini Minumnya Kurang Saya Kira Ini Disini Nanti Batik Petron Kita Ayo Jauh Jauh Tak Bawa Anak Batik Terima Mas Terima Mas 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 Terima kasih.